Yang paling dahsyat, ini yang terakhir Yang paling dahsyat Dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala Dengan perantaraan ini Akan diberikan mimpi Mimpi untuk bertemu dengan Nabi Muhammad s.a.w. sebelum meninggal Ini puncak Daripada Hasiat Mengamalkan secara istikam Terus sebelum lanjut Jangan lupa bergabung di channel ini Like, Comment, dan Subscribe Bismillahirrahmanirrahim Surat Tawbah Dua ayat terakhir Jadi ada dua ayat Terakhir di surat Terakhir di surat Terakhir di surat Tawbah Maka orang itu tidak akan meninggal Karena benda-benda tajam Dan selain dari Dan selain dari para benda-benda tajam Pada malam itu Itu pun kalau dibaca di hari itu Dan kedua tidak akan meninggal Tiba-tiba 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 terakhir di belakang Allah s.w.t. Dari tusukan Dari tusukan Benda-benda tajam Termasuk Kalau dia tak berangkat Tidak akan terluka Kalaupun terluka Yang penting dia baca ini Tidak sama Akibatnya Kalau terluka Tanpa dibaca Ini salah satu Khasiatnya Dua ayat terakhir Di surat At-tawbah Yang kedua Dia tidak akan meninggal Tiba-tiba Misalnya kaget Karena itu Langgar tajam Kurnamate Jantungan namanya Jadi yang jantungan ini Puntin diamalkan Salah satu Khasiatnya Daripada Dua ayat terakhir Di surat At-tawbah Tapi Harus Diamalkan Setiap malam Atau setiap hari Tujuh kali Mungkin sudah Salah subuh Tujuh kali Dan sudah Salah maghrib Tujuh kali Maka insyaAllah Kita akan terjaga Dari Benda-benda Yang bisa Mencelakai Tubuh Orang yang Bersangkitan Yang kedua Seterusnya Tujuh kali Setiap selesai Salah pardu Berarti sudah Salah subuh Tujuh kali Sudah salah Duh Tujuh kali Sudah salah Asal Tujuh kali Sudah salah Maghrib Tujuh kali Sudah salah Pendidikannya Apakah Lama Ekonominya Apakah Lama Rezekinya Kau Yang Allah Akan Kuatkan Apabila Orang itu Terhinakan Maka Allah Yang Akan Memuliakannya Allah Yang Akan Memuliakannya Kalau Dia Merasa Kalah Kalah Kursaingan Mendaftar Polisi Kukur Mendaftar Tentara Kukur Mendaftar PNS Kukur Mendaftar Jadi Karyawan Kukur Intasara Allah Kasih Kukur Nanya Allah Kasih Kukur Untungan Aum Mu'assiran Ya Sallallahu Ta'ala Fi Kulli Umurihi Dan Apabila Dia Dalam Keadaan Kusukaran Pukurnya Segala Sesuatu Yang Membuat Kita Sukar Sukar Apa Saja Ada Kesukaran Kesukaran Yang Kita Hadapi Yassar Allah Ta'ala Fi Kukur Maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala Akan Memudahkan Segala Urusan Urusannya Jamaah yang Dimulihakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Apabila Dia Dililit Utan Dililit Utan Maka Allah Akan Memberikan Jalan Keluar Untuk Membayar Utan Itu Ini Biasa Hadir Terdengar Sampai Dia Harus Meninggalkan Kampunya Karena Sudah Diancam Oleh Yang Meminjamin Sampai Rumahnya Harus Disita Motor Harus Disita Mobil Harus Disita Ini Amal Nya Aum Makrubat Rafa'allahu Atu Alhamma 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 Alhasanat Dan Apabila Orang Itu Ditimpa Kesusahan Banyak Itu Membuat Kita Susah Pokoknya Susah Berada Di Titik Nol Sudah Tumpul Pikiran Kita Yang Terbayang Racun Bagaikan Susu Nah Allah Akan Menghilangkan Duga Dan Allah Subhanahu Atala Berikan Kebahagiaan Ketenangan Lahir Dan Batin Aum Mudaikan Wass'allah Walehi Rizka Wal Hayra Dan Ketika Hidupnya Sempit Sempit Rizkinya Maka Allah Subhanahu Subhanahu Wa Ta'ala Luaskan Pintu Pintu Rizkinya Dan Allah Akan Memberikan Banyak Kebaikan Kepadanya Ini Kalau Dibaca Atau Diwiritkan 7 kali Setiap Selesai Salat 5 Waktu Dan Itu Tidak Lama Tidak Cukup 2 Menit Itu Itu Yang Kedua Amalan Terakhir Yang Ketiga 21 kali Setiap Hari Atau 41 Setiap Malam Jadi Pilih Saja Hari Atau Malam Daharat Lagu Asraru Minal Ajaib War Ruhiyatu Rasul Allah Sallallahu Aleyhi Sallam Maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala Akan Memberikan Rahasia Rahasia Yang Luar biasa Di dalam Kehidupannya Yang Mana Contohnya Seperti Yang Saya Katakan Tadi Bahwa Allah Memberikan Rahasia Atau Pirasat Kepada Nabi Hidid Yang Allah Tidak Berikan Kepada Ibn Nusa Jadi Barang Siapa Yang Mendawangkan Setiap Hari Atau Setiap Malam Dua Ayat Di Surat Terakhir Surat Toba 41 Kali Maka Allah Akan Memberikan Rahasia Rahasianya Di Dalam Hidupannya Allah Akan Membuka Matabat Matabat Dikasih Ilmu Pirasat Ini Salah Satu Untuk Mendapatkan Ilmu Ladun Ilmu Firasat Atau Tersingkatnya Sesuatu Yang Orang Lain Tidak Diberikan Hadirin Salah Satu Amal Membaca Atau Membaca Diberikan 41 Kali Setiap Hari Setiap Malam Yaitu Lakadajah Ayat 128 129 Yang Paling Dahsyat Yang Paling Dahsyat Dengan Isin Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dengan Perantaran Ini Akan Diberikan Mimpi Mimpi Untuk Bertemu Dengan Nabi Muhammad Sallallahu Hikmah Al-Aribillah Itu Diceritakan Karena Mengamalkan Gini Di antara Mereka Hampir Setiap Malam Berjumpa Dengan Nabi Dalam Tidurnya Kalau Mimpi Dengan Nabi Itu Pasti Nabi Tapi Kalau Saya Mimpi Dengan Pak Jitiar Itu Boleh Jadi Setan Dan Ternyata Ada Lima Mimpi Itu Tidak Boleh Dicerita Semasa Tali Ada Lima Jenis Mimpi Tidak Boleh Dicerita Karena Jangan Sampai Dicerita Gop Itu Bisa Jadi Malah Baiklah Kita Tutup Saja Sampai Disini